Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 6, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, baik kali ini bertemu bersama Pak Zul di pelajaran tahfiz kelas 6. Baik, di pertemuan pertama kali ini Pak Zul akan coba menginformasikan terlebih dahulu bahwa surat yang kita pelajari yaitu surat An-Naba dan An-Nazi'at. Baik, marilah sama-sama kita awali kegiatan pebelajaran tahfiz kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Nah, teman-teman, sekedar informasi di semester 1 yaitu pelajaran kita membahas tentang atau kita membaca dan menghafalkan surat An-Naba, kemudian di semester 2 surat An-Nazi'at. Nah, teman-teman, setiap pertemuan Pak Zul akan coba mengajak teman-teman untuk membaca dan menghafalkan kurang lebih 3 ayat per pertemuan. Ya, jadi pertemuan pertama kali ini kita coba membaca dan menghafalkan An-Naba ayat 1 sampai 3. Nanti di pertemuan kedua ayat 4 sampai 6 dan seterusnya sampai ayat 40. Nah, insya Allah setiap pertemuan hanya 3 ayat. Semoga memberikan kita kemudahan ya, teman-teman ya. Memberikan kita kemudahan sehingga kita mampu menghafalkan ayat 1 sampai 40 tanpa halangan apapun ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Baik, teman-teman, kali ini kita membaca dan menghafalkan surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan istiadah basmalah. Bareng-bareng ya, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Coba, teman-teman sendiri diulangi dalam hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3 Oke, baik. Perhatikan ya, mengucapkannya harus betul. A'udhu Dha ya, jangan sampai menyebutnya zu atau ju, tapi A'udhu Oke, sekali lagi kita ulangi bersama-sama. Bareng-bareng ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke ayat 1, 2, dan 3. Perhatikan teman-teman, disini ada ayat 1, 2, dan 3. Di pertemuan kali ini, kita membaca dulu bersama-sama. Setelah kita baca berkali-kali, insya Allah secara otomatis kita akan menghafalkannya. Mudah-mudahan ya, semoga Allah berikan kita kemudahan. Oke, perhatikan pengucapannya. Sekali lagi. Amma yatasa'alun Anin naba'il azim Alladhi hum fihi mukhtalifun Oke, perhatikan. Dalam membaca, kita harus perhatikan betul panjang dan pendeknya, kemudian penyebutan hurufnya. Disini ain ya, ain berarti penyebutannya dari tenggorokan. A, bukan A, tapi A. Amma yatasa'alun Gitu ya. Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Anin naba'il azim Lagi. Anin naba'il azim Anin naba'il azim Alladhi hum fihi mukhtalifun Alladhi hum fihi mukhtalifun Alladhi hum fihi mukhtalifun Nah, teman-teman Coba diikuti berkali-kali Seperti apa yang Pak Zul baca Perhatikan panjang dan pendeknya Kemudian penyebutan hurufnya Agar apa, teman-teman? Agar penyebutan kita itu betul sesuai dengan tajuit yang benar Sesuai dengan hukum tajuit yang benar ya Makanya panjang dan pendeknya harus diperhatikan betul Oke, sekarang Pak Zul baca satu kali Teman-teman baca dua kali ya Oke Pak Zul baca satu kali Nanti teman-teman baca dua kali Amma yatasa'alun Oke, berikutnya ayat dua Pak Zul baca satu kali Teman-teman baca dua kali Oke, ayat tiga Pak Zul baca satu kali Teman-teman baca dua kali Alladihum fihi mukhtalifun Oke, baik teman-teman Nah, sekarang bareng-bareng sama Pak Zul Kita baca ayat satu sampai tiga Bareng-bareng ya Kita awal lagi dari Istiadah Basmalah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Anin nabai al-azim Alladihum fihi mukhtalifun Oke, baik Nah, sekarang teman-teman Ikuti Pak Zul Kita coba membaca sebanyak lima kali Ya, kita langsung baca ayat satu sampai tiga Kita baca sebanyak lima kali Perhatikan ya Yang pertama Amma yatasa'alun Anin nabai al-azim Alladihum fihi mukhtalifun Amma yatasa'alun Anin nabai al-azim Alladihum fihi mukhtalifun Amma yatasa'alun Anin nabai al-azim Alladihum fihi mukhtalifun Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Nah teman-teman coba sekarang yang sudah baca kita ulangi berkali-kali sendiri ya. Nah perhatikan di layar ketika Pak Zul menggerakkan yang bulatan ini di mana, teman-teman tinggal membacanya ya. Coba. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman bacaannya. Jadi perhatikan hurufnya. Coba perhatikan ayat 1 A. Jadi bukan A tapi A. Nah yang kedua baru A biasa. Yang pertama A. Yang kedua A. Oke kita ulangi. Ayat 2. Perhatikan A yang pertama A. Yang kedua juga A. Anin nabai'l-azim. A, A, A. Anin nabai'l-azim. Oke perhatikan yang ketiga. Alladhi ya. Bukan alladhi. Bukan alladzi. Tapi alladhi. Huruf Zha. Ujung lidahnya kena gigi. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Oke. Coba. Tiga kali lagi kita baca. Satu kali aja. Satu kali lagi kita baca. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabai'l-azim. Anin nabai'l-azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Oke teman-teman kurang lebih itulah pertemuan kita di kali ini. Kita membaca dan menghafalkan an-nabai'l-azim. Anin nabai'l-azim ayat 1-3. Oke kita akhiri. Sodaqallahul-azim. Nah teman-teman jangan lupa didengarkan berkali-kali. Diikuti cara baca yang Pak Zul coba ajarkan. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua dalam menghafalkan surat an-nabai'l-azim ayat 1-3. Oke kita akhiri. Pazul tutup dengan kita membaca dulu hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.